Saya kembali ke Pak Nurmal Idrus, dia tadi berangkat dari perkataan dari Pak Luhur. Benar, ini kalau kita lihat dari keempat paslon ini, melihat dari wakilnya, mereka adalah orang-orang yang kurang populer dibandingkan pasangannya. Jadi kira-kira manakah wakil yang setidaknya bisa memberikan efek pembeda seperti yang dikatakan Pak Luhur tadi? Silahkan Pak Nurmal. Saya mengacu dari pernyataan Pak Luhur tadi ya. Saya sepakat juga ya, kalau yang posisi kosong satu tentu dengan gampang kita bisa mengukur elektoralnya. Tapi kalau kosong dua memang agak sulit ya untuk mengukur elektoralnya, karena untuk mengukur elektoral ini tentu kita harus mengikurungkan dengan modal sosial dan modal politik yang pernah dicatat oleh seorang calon, seorang figur. Nah dari empat ini menurut saya ya, yang mungkin relatif sedikit yang bisa kita ukur ya hanya Pak Ramabando misalnya ya. Karena dia adalah kepala dinas, seorang birokrat di Mekassar dan punya rekam. Tetapi untuk yang tiga kita masih harus berhitung dengan baik ya. Ibu Fatma yang tentu kita tahu bahwa kiprahnya lebih banyak di daerah Ajatapar, di Dapil 3 ketika dia menjalik. Kemudian Andi Sundun juga seperti itu dia seorang toko anak muda yang memang populer di Bune. Dan yang ketiga, Pak Dr. Paddi ini dia populer di kalangan misalnya anak muda yang penggemar otomotif dan di tenaga-tenaga kesehatan. Ini nanti yang perlu kita lihat, tetapi menurut saya memang daya ungkit untuk posisi kosong dua ini memang tidak terlalu besar dibanding dengan kosong satu. Makanya saya melihat di empat besar ini Pak Dhani, Pak Dengi Cal, kemudian Apri dan Pak None itu sangat tidak terlalu mempersoalkan daya ungkit dari pasangannya. Di tengah kekeringan, kekeringan dukungan parpol hari ini tentu posisi kosong dua kita bisa melihat posisi kosong dua kan memang sangat berperang untuk menggenapkan dukungan ya. Kalau tidak ada Pak Dhani, Pak Dhani kesulitan untuk maju. Pak None kok tidak ada sembuh juga begitu. Pak R.B di api juga begitu ya. Lalu kemudian sama halnya di kubu dilan ya, Dr. Padri kita kenal sebagai kader PDIP ya, yang tentu yang berhasil membawa PDIP ke Dengi Cal. Nah, nanti pada akhirnya tentu karena posisi kosong satu ini elektrolannya relatif sama, tentu pasangan ini harus berharap juga sama kosong duanya. Apakah dia bisa mengangka elektrol atau tidak. Nah, untuk hari ini saya sepakat dengan Pak Luhur tadi bahwa agak sulit untuk menilai tingkat elektrol mereka semua ya, karena rekan jejaknya dari atau modal sosial politiknya yang diukur. Tetapi, sebenarnya ada hal, ada cara lain untuk mengukur. Karena menurut saya, untuk Pilkada itu kan kita tidak boleh hanya melihat figuritas, walaupun figuritas yang memegang hampir 50 persen ya, figuritas itu menjadi penentu. Tetapi, di Pilkada itu kita harus melihat figur ini apa mesin politik dan jejaring apa di belakangnya, lalu kemudian kemampuan finansial bagaimana yang mereka miliki. Nah, kalau kita melihat di keempat ekosong dua ini berdasarkan pertanyaan Anda tadi, ya tentu misalnya, Fatma secara figuritas memang tidak kuat ya, secara tidak kuat Fatma di Masa, tetapi debakannya harus di Masa, yang punya mesin politik Nasdaq, yang ketika dimanajemen dengan baik, digerakkan dengan baik, tentu ini menjadi kekuatannya dasar. Di sunung Nurbing Halid juga seperti itu. Secara elektoral, figuritas sunung Nurbing Halid mungkin tidak terlalu besar pengaruhnya di kota Makassar, tetapi kita melihat bahwa ada mesin partik Golkar di belakangnya, dan ada kekuatan jejaring Nurbing Halid, dan juga kemampuan finansial yang mungkin kita ketahui termasuk besar ya. Lalu kemudian di belakang partik juga seperti itu. Bapaknya adalah seorang kantor kementerian sama Pak Iskandaridi. Lalu kemudian kita dengar-dengar dia punya kemampuan finansial yang juga bagus, karena berteman salah seorang panding yang luar biasa dari daerah lain. Lalu di ARB juga begitu. Pak ARB ini jejaringnya luar biasa, karena dia kan punya jejaring inderikan ya. Ketika saya di Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar, saya pernah iseng-iseng untuk meneliti etnis terbesar di Makassar ini dari mana ya. Saya kemudian mendapatkan bahwa ternyata Gini Ponto punya yang paling besar, lalu kemudian bone, lalu kemudian inderikan ya. Jadi jejaring ini bisa digunakan dengan baik, dan itu bisa mengalahkan, dan itu bisa mereduksi kemampuan elektoral, figuritas elektoral yang mungkin jadi kesini. Jadi hal-hal seperti ini harus kita lihat dengan baik ketika kita melihat posisi 02. Saya sepakat dengan tadi itu bahwa secara figuritas kita sangat sulit untuk menilai keempat-empatnya, karena rekan jejaknya yang, rekan jejak tertentu dan susah politiknya yang belum bisa dihitung. Tetapi, tadi yang saya katakan bahwa kita tidak hanya boleh melihat figuritas, kita melihat jejaring di belakangnya, orang-orang di belakangnya, politik yang mendukungnya, dan juga kemampuan finansial. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak Normal. Kalau saya ke Pak Holis, ini kalau kita lihat memang dari segi calon oleh kotanya, memang cukup familiar bagi masyarakat kota Pakasar, tapi untuk wakilnya sendiri ini kurang populer dibandingkan pasangannya. Nah, kalau kita melihat dari empat pasangan ini, wakilnya yang memberikan efek pembeda, karena kalau tadi Pak Holis sempat katakan, ada beberapa kejutan yang terjadi pada pilkada sebelumnya. Apakah nanti akan terjadi juga? Apakah wakil dari pasangan ini bisa memberikan suatu efek, istilahnya efek pemanis, atau seperti apa Pak Holis? Iya. Bahwa variable wakil itu memberi pengaruh, tentu iya. Tapi, sebetulnya poin yang lebih penting dari sekedar siapa wakilnya, dari mana latar belakangnya, apa yang emiliki adalah bagaimana memanfaatkan itu semua sebagai resource. sekalipun katakanlah wakilnya punya kekuatan personal baik dari sisi finansial, maupun di jaring elit, lalu bla 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 dan seterusnya, kalau itu tidak dikelola secara benar, ya tentu tidak akan bisa dikonversi jadi grade elektoral. jadi kenapa saya lebih tertarik melihat sisi itu? Karena sekarang kita diperhadapkan dengan tantangan pandemi. Kalau kandidat masih bertahan dengan model pemenangan konvensional, tentu saja hampir bisa dipastikan hasilnya tidak akan memuaskan. Karena kebanyakan model pemenangan konvensional seperti yang digunakan selama ini, itu mengandalkan saluran darat. Jadi frontlinenya itu di darat, backlinenya di udara. Sekarang karena ada tantangan pandemi, maka yang digital itu menjadi frontline, daratnya justru menjadi backline. Itu tantangan situasi hari ini yang juga sebaiknya diperhitungkan secara cermat. Jangan sampai nanti pada proses kampanye, katakanlah justru kandidat ini menyumbang angka penularan COVID. Jangan sampai itu yang terjadi. Karena sangat sulit untuk mensterilisasi interaksi sosial di darat dari kemungkinan-kemungkinan penularan COVID. Itu kira-kira poin saya. Jadi bukan berarti soal wakil dan partai itu tidak penting, tapi setelah itu apa? Kalau penentuan wakil dan partai itu ibaratnya anak tangga, ya setelah kita di anak tangga satu dan dua, di anak tangga berikutnya apa? Karena tidak mungkin hanya mengandalkan kontribusi dari modal sosial ataupun modal politik yang dimiliki oleh wakil. Tentu di tangga berikutnya kita harus bertanya bagaimana mengelola modal itu semua? Apakah kandidatnya mampu memaksimalkan modal yang dimiliki dengan menggunakan strategi yang tepat ataukah tidak? Itu belum tentu. Contoh misalnya, kami mengupdate data per tanggal 17 Juli kemarin, bagaimana tren pertumbuhan dukungan yang diperoleh oleh Dhani Pomanto. Ini kita lakukan secara digital. Pasca beredarnya video yang memuat rekaman percakapan antara Dhani Pomanto dan Nurdin Halid beserta kawan-kawan, Dhani Pomanto secara personal itu mendapatkan sentimen negatif yang cukup ekstrim. Itu dalam kurun waktu 7-10 hari pasca beredarnya video tersebut, rekaman video tersebut. Ini fakta yang harusnya dimonitor day-to-day dan ketika kandidat menggunakan tools yang tepat, pasti bisa melakukan itu. Tapi kalau pendekatannya hanya mengandalkan survei konvensional, ya sepertinya itu agak sulit untuk melakukan monitoring day-to-day atau memantau dari hari ke hari. Karena survei biasanya itu membutuhkan waktu yang cukup lama untuk sampai misalnya menghasilkan sebuah laporan. Jadi tidak real time. Itu salah satu tantangannya. Kemudian karena hari ini kita diperhadapkan pada situasi pandemi COVID, tentu tantangannya akan berlepis lagi, akan bertambah lagi. Saya sepakat kalau tadi Pak Normal dan Pak Luhur menyampaikan bahwa kemungkinan-kemungkinan yang akan berkembang ke depan itu masih sangat cair sifatnya. Belum bisa dipetakan secara ketat per hari ini. Tapi tentu untuk melakukan monitoring yang ketat itu ya kandidat membutuhkan tools yang tepat dan tools yang efektif. Karena ya kita tidak boleh main-main lah dengan COVID ini. Bahwa ada kekacauan dalam penanganan COVID ini itu lain hal. Tapi bahwa COVID ini juga ancaman yang serius ya itu juga fakta. Jadi jangan sampai kandidat ini menyumbang angka penularan COVID yang ekstrim. Kira-kira seperti itu. Kalau mengandalkan jalur darat ya. Itu dari Inset, Pak. Baik, terima kasih Pak Wali. Saya kembali ke Pak Luhur. Tadi kita sudah dengar bersama-sama pendapat dari Pak Nurmal juga Pak Holis ini untuk wakil dari pasangan Wali Kota dan Tidak. Karena kan masih masa pandemi kira-kira apa yang bisa dilakukan oleh para wakil ini agar bisa setidaknya meningkatkan kualitas elektabilitas dari pasangannya. Kira-kira seperti apa ini Pak Luhur? Ya ini memang ya upaya mensosialisasikan atau mendekatkan diri dengan penggiri sebenarnya dalam situasi politik elektoral kita yang berkelanjutan itu tidak tidak apa tidak efektif juga kalau baru mau dilakukan atau artinya dia seperti gerakan sporadis itu atau reaktif baru ketika diumumkan calon tiba-tiba turun bikin baksos menurut saya pemilih pemilih kota juga itu sudah punya apa sudah punya rekam hijak masing-masing figur yang ada yang mana yang saya sebut biasa itu di media sebagai punya kepedulian yang apa yang artifisial atau yang dibikin-bikin atau yang mana yang betul-betul tulus dalam mengabdi dan melayani warga saya kira warga punya kesempatan membuat pemilihan-pemilihan dan itu akan membentuk persepsi mereka terhadap calon wakil dan calon kepala daerah yang akan berinvestasi ini memang tidak mudah dalam situasi pandemi ada figur misalnya yang baru datang dia berinvestasi sosial politik di luar Makassar ya memang dia harus melakukan gerakan yang jauh lebih progresif dibanding calon-calon lain karena betul-betul kalau hanya mengandalkan patron atau hanya sekedar melengkapi syarat bagi calon kepala daerahnya saya kira ya itu akan sangat tidak banyak membantu calon kepala daerahnya artinya dia tidak punya faktor ya refresh ya faktor pengungkit untuk meningkatkan progresif suara pasangannya ini ini disini tantangannya dalam situasi covid atau pandemi seperti sekarang ini ya menjadi semakin rumit karena ruang interaksi ya ruang kontak fisik dan sosial semakin terbatas tentu upaya membangun kedekatan dengan model ceriti atau model karikatif membagi-bagi bantuan itu juga tidak mudah dilakukan karena bisa ya akan menjadi cara untuk menyulut klaster-klaster penyakit yang baru atau wabak baru sehingga saya kira memang mereka harus memanfaatkan ruang-ruang yang tersedia yang semakin sempit kanal-kanal komunikasi yang semakin terbatas ini ya untuk memastikan sosialisasi di ruang-ruang itu misalnya menggunakan media pada saat yang sama juga model penyeluruhan buat saya kira masih tetap bisa dilakukan tapi ya dengan cara-cara yang tidak istilahnya itu less contact atau tidak tidak bersentukan secara langsung mungkin hanya dengan cara-cara begitu para kandidat bisa merebut simpati pemilih meskipun yang saya tegankan lagi sekali lagi bahwa pemilih kota kalau disurpay mungkin datanya itu tahu betul mana orang yang membantu karena kepentingan politik dan mana yang betul-betul tulus dalam melayani apa yang betul-betul simpati dan empati terhadap penderitaan yang dialami warga dalam situasi seperti sekarang disitulah tantangannya sehingga model-model soft campaign yang polanya bagi-bagi bantuan polanya itu juga tidak kalau monoton dilakukan dengan branding besar-besaran saya kira juga pada akhirnya akan membaham antipati dan tidak akan membawa keuntungan elektoral bagi calon kandidat yang melakukan ini perlu strategi-strategi silahkan itu kerjanya para ahli komunikasi ahli konsultan yang mendampingi mereka itu semua saya kira itu baik baik pemirsa jangan kemana-mana dulu setidak kami akan kembali melanjutkan perbincangan kita tetap bersama kami selamat menikmati